Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghasilkan merak belorok antara perkawinan dari merak biru dan merak apa sih untuk mendapatkan merak belorok terus simak videonya nah asal usul merak belorok itu adalah hasil kawin atau silangan dari merak biru jantan disilangkan dengan betina merak putih untuk yang merak biru jantan minimal usia 3 tahun nah ini usia 6 tahun nah untuk betina merak putihnya yang usia 3 tahun juga ya kalau bisa nah untuk merak sendiri untuk yang betina bisa menghasilkan 50-60 butir telur ketika kualitas betinanya bagus dan jantannya bagus seperti ini jadi peluang untuk mendapatkan anaan juga sangat tinggi ya dalam setahun namun produksi merak sendiri memang hanya di musim hujan atau di akhir tahun ya jadi tidak bisa setiap bulan untuk itu harus dimaksimalkan setiap musim produksinya untuk mendapatkan merak belorok bisa dikawinkan dengan betina merak putih seperti ini namun ini belum genap usianya 3 tahun ya belum ada 3 tahun yang jelas jika menginginkan keturunan belorok itu betinanya memakai betina merak putih ya tentu harganya memang beda lebih mahal merak putih ya daripada merak biru namun peluang mendapatkan anaan atau keturunan merak belorok memang sangat tinggi jika ini adalah merak putih yang jantan bisa dilihat kualitasnya ini sebenarnya juga bisa jantan merak putih dikawin dengan betina merak biru ya bisa untuk dikawinkan dan kemudian bisa menghasilkan keturunan juga ya untuk bisa merak biru atau merak putih nanti anakannya tergantung gen dominan yang kuat yang mana nah ini yang ekornya sudah mulai panjang kurang lebih usianya 2 tahun masih dewasa ya belum jadi induan masih nangkering di tempat bambu ini ya sekian video dari kami jangan lupa komen like subscribe untuk terus mendukung channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati